Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Pidul Bengkel disini saya mau menghidupkan motor tanpa kabel ya maksudnya ini motor nggak ada kabelnya jadi bikin kabel sendiri dan tanpa pakai kiprok lagi ya jadi pakai ini aja CDI dan ini Oke biar motor nyala caranya seperti ini ya Nah sebelum mau menghidupkan itu Anda harus ngecek kompresi dulu kompresi itu harus padat harus bagus kalau motor kompresinya enggak bagus ini motor enggak bakalan bisa hidup jadi harus bagus dulu dan ini udah saya cek bagus dan untuk soal api saya juga belum ngecek ya jadi cara ngeceknya seperti ini ini kabel dari 10 itu ada empat biji ya kelihatan warnanya kuning sama hitam strip merah putih dan biru strip kuning jadi yang ini ya yang dipakai tuh yang hitam strip merah itu harus ada apinya kita ceknya kayak gini dan diengkol ini harus keluar api ya engkol ini ada yang kelihatan ya udah ada berarti ini 10 masih berfungsi dengan baik nah ini cd-nya motor ini ya supra Grand itu itu sama jadi ini kabelnya ngajak juga sih ya enggak ada enggak ada soket lagi jadi ntar saya gini aja nah jadi untuk ngitung ini kakinya itu begini ya ini kan cangglongan ya cangglongan dari soket jadai itu dari sini 1234 dan lima tengah jadi 12345 kayak gini ya Nah untuk ini kabel hitam strip merah yang dari sepul itu di nomor empat ya ini aslinya kabelnya warna hitam strip merah hai 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 kayak gini ya Hai selanjutnya untuk pulser pulser Hai untuk pulser itu kabelnya di nomor satu berarti ini ya ini aslinya kabelnya warna biru strip kuning hai 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 nah seperti ini selanjutnya ini kabel nomor satu dua tiga nomor tiga ini ini aslinya ini aslinya kabelnya ini ya hitam strip kuning hitam satu ke koil ke kabel koil sini ya nah disini Hai kayak gini ya ini koil ya koilnya udah diganti kayaknya selanjutnya selanjutnya ini tinggal satu kabel yang nomor lima ya berarti yang ini tengah itu dikasih saklar ini saya pakai saklar dua kaki nah dikasih saklar seperti ini ya dan kaki saklar satunya itu kemasa ya digabung kesini nah seperti ini ya dan ini udah selesai jadi begini ini ini kalau kayak gini harusnya bisa nyala kalau cd-nya nggak error ya kita tes ya kita tes dulu ayo ayo enggol guys mantep kelihatan nih oke hop 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 selamat menikmati sip nyalakan jadi ini tanpa kiprok ya hanya mengandalkan ini jadi kalau anda motor katanya tanpa kiprok itu gak bisa hidup itu bohong ya tapi ini khusus AC kalau DC ya dan untuk mematikan ini saklar ini saklar di klik ntar motor mati motor mati jadi ini kalau ini kan harusnya ke kunci kontak nah ini tanpa kunci kontak jadi ini klik coba hidupin lagi langsung keren oke teman-teman barangkali ini bisa bermanfaat untuk anda salam pidul begel